Terima kasih telah menonton! KW3, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Ia juga menjelaskan kalau kekasih dari anaknya ini sudah pernah dipenjara di Polsek Bogor Barat gara-gara pernah melakukan tindak kriminalitas terhadap seorang laki-laki yang pernah mendekati korban. Gak lama dari kasus ini tuh 3 minggu lalu, si pelaku sempat penjara di Bogor Barat. Gara-gara ada yang deketin korban, terus digebukin tuh, dia dipenjara 2 minggu, tandasnya. Di tempat yang sama, ayah korban, Iwan Iriawan, menjelaskan kalau korban sudah berpacaran dengan pelaku selama kurang lebih 1 tahun. Dalam hubungan-hubungan yang sudah terjalin itu, pada saat pelaku dipenjara gara-gara tindak kriminalitas terhadap cowok yang pernah mendekati korban. Dirinya beserta keluarga kerap membesuk pelaku, malah sama saya si pelaku dirangkul seperti keluarga sendiri, baru keluar dari penjara dia langsung ke rumah, disitu kan malah saya rangkul, malahan sewaktu di penjara saya tengok terus, ada sekitar 5-6 kali saya tengok dia, pelaku, sampai saya bawain nasi, rokok, pokoknya keperluan dia. Sama anak saya juga ngelongoknya, setidaknya setiap seminggu ngelongok 3 hari, paparnya. Namun, hal baik yang dilakukan korban dan keluarganya malah dibalas dengan aksi keji yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku malah menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Bahkan, sampai wulan dimakamkan, Iwan Meyeput tidak ada satupun perwakilan keluarga pelaku beritikat baik datang menemui dirinya. Anak saya sudah meninggal, yang saya harapkan ada itikat baik dari keluarga pelaku datang ke pemakaman anak saya, bahkan ini mah tidak ada sama sekali, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.